Vaksin booster menjadi salah satu syarat bagi pemudik. Hal ini membuat banyak masyarakat yang sengaja bervaksin booster sebagai persiapan mudiknya. Di Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Banjarbaru dari awal hingga pertengahan April sudah menyuntikan sebanyak 111 vaksin booster. Jumlah ini jauh berbeda dengan vaksin dosis kedua sebanyak 18 dan vaksin dosis satu yang hanya disuntikan untuk 5 orang. Dan memang datanya per 1 April 2022 ini hingga saat ini sudah 134 orang dan memang didominasi oleh pasien-pasien atau orang-orang yang melakukan booster ketiga atau dosis ketiga. Sementara warga mengaku ingin bervaksin booster karena menjadi salah satu persyaratan mudik dan melakukan perjalanan jauh. Vaksin ketiga, boster? Vaksin booster ya? Untuk persiapan mudik atau gimana? Bersama persiapan mudik sama persiapan ini sempat apa namanya kalau jadi umroh. Ini kenang ke persiapan. Warga berharap dengan bervaksin booster perjalanan mudiknya akan semakin terasa tenang dan angka penularan COVID-19 bisa tetap terkendali sehingga bisa segera melewati masa pandemi. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.